Intro Halo Family Lovers Selamat berjumpa kembali di channel OHR Family Trip Kali ini kita akan menuju kawasan pecinan di Jakarta Tepatnya di daerah Glodok yaitu Petak 9 Kawasan ini merupakan salah satu wilayah pecinan terbesar di Indonesia Dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di Jakarta sejak dulu hingga kini Kawasan ini memang telah lama terkenal sebagai salah satu pusat permukiman dan kompleks pertokohan Tionghoa Meskipun sekarang lebih banyak dibanfaatkan sebagai tempat perdagangan saja daripada untuk tempat tinggal Mayoritas warga yang menghuni kawasan Glodok adalah keturunan Tionghoa yang tinggal selepas Perang Jawa tahun 1741 hingga 1743 Belum lama ini, tepatnya tanggal 12 Februari 2021 Umat Kong Hucu merayakan hari besarnya yaitu Tahun Baru Imlek 2572 Kita akan mengintip bagaimana suasana perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini di kawasan Glodok ini Tapi sebelum itu, kita bahas sedikit yuk tentang sejarah kawasan pecinan yang terbesar di Indonesia ini Tonton dan simak tayangan ini sampai selesai ya Kawasan Glodok Dulunya merupakan bekas tempat isolasi bagi warga Tionghoa Pada abad ke-17, VOC menempatkan masyarakat Tionghoa dalam satu wilayah Yang kini dikenal sebagai pecinan Yakni wilayah di sekitar kawasan Petak Sembilan, Kota Tua dan Glodok dekat wihara Dharma Bakti Strategi itu diterapkan demi alasan keamanan para kolonis Belanda Dan warga penghuni benteng pasca peristiwa geger pecinan pada Oktober 1740 Pada saat itu, warga Tionghoa dianggap sumber masalah sosial di sekitar kota Batavia oleh orang-orang Belanda Tak jauh dari kawasan dagang Glodok, terdapat penjara kolonial bernama Strafin Risting Glodok Penjara ini mulai dibangun pada tahun 1743 Penjara ini sempat digunakan untuk menahan orang-orang Tionghoa Pada November 1926, penjara Glodok diserebu pemberontak yang jumlahnya sekitar kurang lebih 200 orang Mereka berusaha merusak dan membuka pintu penjara untuk membebaskan para narapidana Pertempuran kemudian meluas dan terjadi di Mester Cornelis, Jatah Negara Awalnya penjara Glodok ini hanya digunakan untuk menahan warga Tionghoa saja Namun, kus bersaudara juga pernah mendekam di sana karena membawakan lagu The Beatles Kenjara itu kini sudah tak ada dan berubah menjadi gedung pertokoan Hakko Dalam perkembangannya, Glodok yang awalnya adalah tempat isolasi justru menjadi pusat perekonomian dan perdagangan Pada era tahun 1950-an hingga 1960-an, sebagian besar uang beredar di kawasan Glodok Sampai pertengahan 1960-an, Glodok bersama pasar baru merupakan pusat perdagangan dolar gelap atau ilegal Kala itu, pemerintahan Soekarno menutup pintu terhadap Amerika Serikat Di masa sekarang, Glodok terkenal sebagai pusat pertokoan gadget dan elektronik Tempat ini diramaikan oleh orang-orang yang berburu barang elektronik sampai peralatan rumah tangga Di Glodok kontemporer, masih bisa mendapati para sinse atau tabib Cina dan importir obat-obat dari Tiongkok Berkat keuletan dan semangat berbisnis warga sekitar Glodok, tempat yang memiliki masa lalu yang kelam ini mampu merubah peruntungannya menjadi pusat perniagaan strategis Itu dia sedikit sejarah dari kawasan Glodok ini family lovers Sekarang kita sudah hampir tiba di kawasan petak 9 Glodok Di mana di kawasan ini terdapat kelenteng tertua di Jakarta yaitu Vihara Dharma Bhakti Kelenteng ini dibangun pada tahun 1650 oleh seorang letnan Tionghoa bernama Kuihun dan dinamakan Kwan Imteng Kata Kwan Imteng kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kelenteng Selain Vihara Dharma Bhakti, ada juga pasar petak 9 Di pasar ini menyediakan rupa-rupa peralatan untuk keperluan ibadah umat Buddha dan Konghucu Di sini juga terdapat toko obat tradisional, penjual baju, perlengkapan rumah tangga Dan terdapat pula macam-macam makanan snek atau cemilan khas Diyang Hoa Kira-kira bagaimana ya suasananya di tahun baru Imlek tahun ini? Ini dia yang dinamakan pasar petak 9 family lovers Pasar dan pertokoannya ada di sebelah kanan Namun kita akan berbelok ke kiri menuju Vihara Dharma Bhakti Beginilah suasana kawasan petak 9 di Jalan Kemenangan Raya Glodok Saat perayaan tahun baru Imlek 2572 Masih relatif ramai dan padat pengunjung Walau sebagian toko ada yang tutup dan sebagian lagi ada yang berjualan sepanjang jalan ini Pastinya di jalan ini pun ramai oleh kendaraan-kendaraannya parkir Bagi masyarakat yang ingin beribadah di Klenteng Terima kasih telah menonton! Dan beginilah suasana yang sekitar Vihara Dharma Bhakti Saat perayaan tahun baru Imlek 2572 family lovers Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!